5 Teknologi Masa Depan Ini Bisa Dimiliki Indonesia Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih. Contoh ponsel yang dahulu hanya bisa digunakan untuk telepon dan pesan singkat, kini bisa melakukan banyak hal dan berubah nama menjadi smartphone. Tidak hanya barang sekitar kita yang jadi semakin canggih, seharusnya negara kita Indonesia juga. Apalagi mengingat tingginya jumlah pengguna teknologi di Indonesia, harusnya Indonesia bisa memiliki teknologi canggih ini. Berikut 5 Teknologi Masa Depan Yang Bisa Dimiliki Indonesia ATM Sampah Sampah masih menjadi salah satu permasalahan besar di negara Indonesia. Namun mungkin bisa teratasi apabila buang sampah pada tempatnya dapat uang. Menarik sekali bukan? Hal ini bisa terjadi apabila ada yang namanya ATM Sampah. Dan kenyataannya, ATM Sampah sebetulnya sudah pernah ada di Indonesia. Toilet to Tap Agar tidak mencemari alam, kita memang harus bisa mengolah limbah. Dengan teknologi bernama Toilet to Tap, air limbah bekas kita buang air besar, jadi bisa diminu. Solusi bagus sekali untuk Indonesia, mengingat beberapa daerah masih sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya air bersih. Tapi sangat mendijikan jika kita tahu dari mana asanya. Hyperloop Train Salah satu transportasi yang digemari masyarakat Indonesia yaitu kereta. Murah dan tidak pakai macet. Akan lebih keren lagi seandainya juga sangat cepat. Dan ternyata bisa terjadi dengan menerapkan teknologi bernama Hyperloop Train, membuat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 9 menit atau Jakarta-Yogyakarta hanya 25 menit. Tactical Assault-like Operator Suite Siapa yang tidak kenal dengan tokoh superhero keren bernama Iron Man? Dengan armor bajanya, ia menjadi sangat kuat dan bisa terbang. Dan faktanya ternyata tentara kita Indonesia bisa jadi seperti Iron Man dengan teknologi bernama Tactical Assault-like Operator. Bisa semakin kuat negara kita. Computer Glass Masih dengan tokoh superhero Iron Man, hanya saja kita sekarang membahas rumahnya. Di rumah Iron Man, teknologi komputer ada di mana-mana dengan cukup menyebut kata Javis. Dan ternyata teknologi tersebut bisa kita terapkan di Indonesia, yaitu dengan mengadaptasi yang namanya Computer Glass. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.